Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa siapin kopi enakan posisi siapkan bini yang jomblo nasib lo sendiri akan sumaru sikat kendangnya. Halo pasukan Melon Storybuy, ketemu lagi bermimin disini. Seperti biasanya, mimin bakalan menghibur kalian semua 20 menit sampai 1 jam ke depan dengan cerita yang menarik sesuai dengan requestan kalian semua. Support kita agar terus bisa menghibur kalian semua dengan cara pastikan sudah subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari kita. Like videonya, tinggalkan komentar dan absen terlebih dahulu di kolom komentar. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, semua grup kalian juga. Buat kalian yang mau sawer kopi mimin, kalian bisa melalui link saweria. Link saweria mimin cantumin di deskripsi ya atau mimin cantumin di video ini. Terima kasih traktiran kopinya pasukan Melonku. Salam ngebul santuy. Disclaimer buat para penonton setianya Storybuy. Video ini hanya merupakan karya fiksi dan tidak mencerminkan tindakan kekerasan nyata. Segala tindakan, dialog, ataupun kejadian dalam video ini semata-mata adalah hasil dari imajinasi dan kreativitas para pembuatnya. Kami dengan tegas menegaskan bahwa tidak ada maksud untuk mendorong atau mempromosikan kekerasan dalam bentuk apapun. Kami mengingatkan kepada semua penonton untuk selalu membedakan antara realitas dan fiksi. Keterlibatan dalam tindakan kekerasan nyata adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan melanggar hukum. Kami berharap kalian semua menikmati karya fiksi ini dengan penuh pengertian dan kritis. Terima kasih atas pengertian dan dukungan kalian semuanya. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Halo, 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 paslon, paslonku semuanya. Kali ini Mimin bakalan lanjutin part yang sebelumnya ya guys ya. Kita masuk di part atau episode keempat. Tepatnya di capture ke-24. Yuk guys, ini berhubung Mimin nemunya ini bahasa Indonesia nya ada di salah satu situs. Tapi situsnya itu harus beli koin. Yuk. Biar Mimin semangat dan biar Mimin lanjutin karena ini Mimin kalau terus-terusan Mimin lanjutin tapi viewnya gak rame. Mimin bakalan stop karena apa? Mimin juga beli koin guys disini ya. Yuk makanya rame kan? Biar sepadan juga sama Mimin beli koinnya. Oke, kita lanjutkan. Bu Guru Jun, kenapa Bu Guru punya tenaga yang begitu besar? Ucap Lofeng, terlihat ada bekas tamparan disana. Ibu Jun berkata, siapa suruh kamu pulang tengah malam terus masih menatapku dengan mesum begitu? Lagi pula, aku bukan sengaja. Kamu mau apa? Lofeng berkata, Tidak apa-apa. Aku hanya perlu mengompresnya saja. Aku akan pergi tidur. Aku sudah memarkirkan mobilnya di bawah. Tunggu dulu. Terlihat ya, Ibu Jun memeras sesuatu disini ya. Anggap ini sebagai permintaan maafku. Kemudian dikompres luka tamparan itu oleh Ibu Jun. Aku benar-benar minta maaf atas kejadian malam ini. Aku tidak tahu kalau kakekku akan datang kesana. Aku juga tidak tahu kalau kalian saling mengenal satu sama lain. Akan tetapi, Kalian kelihatannya sudah kenal lama. Dia juga bilang, Bahwa kau raja yang mengguncang dunia. Apakah itu benar? Raja? Kalau aku memang raja, Apakah memang aku akan terkapar dengan satu tamparan ini? Bu Guru baru pantas disebut sebagai raja. Ucap Lofeng. Ibu Jun berkata, Aku juga tidak sengaja. Kalau begitu, Kenapa kamu pindah ke SMA Zijing? Kamu juga sepertinya mengenal orang-orang di Yanjing sana. Sebenarnya siapa kamu? Bukankah kakekmu juga sudah mengatakannya, Dulunya aku adalah raja yang mengguncang dunia. Kemampuanku juga jauh melebih orang biasa. Hei, Aku serius bertanya padamu. Ucap Ibu Jun disini, Merespon jawaban dari si Lofeng yang terlihat bercanda. Lofeng berkata, Kalau aku bilang aku adalah murid biasa, Apakah kamu masih mempercayainya? Tidak, Ucap Ibu Jun. Kalau begitu ya sudah, Maka dari itu kamu hanya perlu mempercayai apa yang kakek mau katakan saja. Terdiam disini Bu Jun ya. Waktu terus berlalu. Sin pun berpindah melihatkan keesokan harinya. Lofeng seperti biasa lari pagi. Ia pun terhenti pada satu pedagang disini. Bos, Satu porsi susu kacang dan cakwe. Oke oke, Sin pun kembali berpindah memperlihatkan tempatnya di rumah keluarga Wendy Zeng. Rumah yang cukup begah disana ya. Ada Lofeng disini ya berkata. Wah tidak heran, Memang mereka adalah orang kaya. Kamu adalah Lofeng bukan? Kamu bisa memanggilku Paman Dong. Aku adalah pengurus rumah keluarga Zeng. Tuan Zeng sudah memberikan perintah. Kamu... Diberikan izin untuk masuk ke seluruh kamar. Bu Zeng ada di mana? Tanya si Lofeng. Oh, Bocah hengusan. Kalau kamu berani masuk ke kamar nona, Aku tidak akan semudah itu melepaskanmu. Gua pembelian itu ya. Tuan Zeng hari ini ada di urusan di luar. Ucapnya menjawab pertanyaan dari si Lofeng. Bocah ini. Begitu datang langsung berniat untuk mengambil sesuatu yang bukan beliknya. Aku tidak akan membiarkanmu. Lofeng kemudian berkata. Dia benar-benar dengan tenang mempercayakan semua ini pada aku seorang. Tapi aku tidak tenang ke pembelian itu. Paman dong, Pagi. Oh, Tuan Bao. Pagi-pagi begini anda sudah datang. Wah, baguslah. Dia calon pacar nona yang paling berpotensial. Tuan Bao tidak bisa dibandingkan dengan bucah hengusan seperti dia ke pembelian itu. Tuan Bao kemudian berkata. Oh iya, Hari ini adalah hari ulang tahun Wendy. Tentu saja aku harus datang lebih awal. Aku membawa hadiah yang sangat bagus. Dia pasti akan menyukainya. Eh, Apakah dia adalah teman sekelas Wendy ya? Sepertinya dia terlihat lusuh. Kamu membawa hadiah apa? Tuan Bao bergumam. Memang Tuan Bao bisa diandalkan. Ya, asing bergumam pelayan tadi ya guys ya. Dia sudah mempersiapkannya baik-baik. Nona pasti akan merasa terharu sampai meneteskan air mata. Tuan Bao pintar menyendir orang. Ya, Biarkan kodok jelek ini sadar. Dan dengan sendirinya untuk mundur. Lofeng terdiam di sini. Lofeng, Kamu datang ya? Wah, Wendy. Hari ini kau cantik sekali. Selamat pagi, Nona Muda. Ucap Lofeng. Wendy berkata, Kenapa kamu memanggilku, Nona? Cukup panggil aku, Wendy. Menyebalkan. Sangat bagus. Nona sudah mulai membenci pecah ini. Gua mempelayan itu. Kemudian, Si Tuan Bao berkata, Wendy, Kau sangat imut saat tersenyum. Wendy, Lihat hadiah apa yang aku bawa. Bukankah kau bilang ingin belajar piano? Aku sengaja meminta orang membawanya dari luar negeri. Aku menghabiskan jutaan. Lofeng berkata, Aku tidak menyiapkan apa-apa. Aku hanya membawa susu kacang dan cakwe. Selamat ulang tahun. Eh, Dia bercanda ya? Dia membawa jajanan pinggir jalan? Hadiah apa itu? Kenapa pasti akan merasa marah dan mengusir dia pergi keluar? Gua mempelayan itu. Wendy berkata, Wah, Terima kasih aku sangat menyukainya. Hai, Dia menerimanya. Dia menerimanya karena dia menyukainya. Dia sedikit pun tidak melirik Tuan Bao. Tuan Bao disana nampak cuyak. Mukanya ngeselin betul. Waktu terus berlalu. Sin pelatkan jendela kamar Wendy Zeng. Telat ada Wendy menutup mata disini ya. Benar-benar deh. Aku langsung menerima hadiahnya begitu saja. Dan juga memakannya langsung di hadapan dia. Jelas-jelas aku tidak suka jajanan pinggir jalan. Apakah dia akan merasa bahwa aku terlihat jelek saat Sedang memakannya tadi? Bagaimanapun juga. Rasanya cukup enak kok. Oh iya. Mari kita memperkenalkan diri baik-baik. Aku adalah Nicholas Bao. Apakah kamu tahu siapa aku? Luofeng menjawab. Aku tahu. Kakekmu bernama Jimmy Bao. Kamu adalah cucunya. Nama kakekku adalah Walter Bao. Bukan Jimmy Bao. Kenapa aku merasa kamu sepertinya sedang menghina aku? Dia sedang menyindirmu. Karena statusmu adalah cucu. Dasar bodoh. Kemudian, Pelayan ini berkata. Luofeng. Tidak heran kalau kamu tidak mengenal Tuan Bao. Keluarga mereka bukanlah keluarga biasa. Mereka sangat hebat. Hanya orang kelas atas yang mengetahui kehebatan mereka. Misalnya saja, Tuan Bao memiliki kemampuan dalam bidang musik. Terlebih dalam bermain piano. Dia sudah memenangkan berbagai macam penghargaan. Orang-orang menyebutnya sebagai jagoan musik. Tuan Bao berkata. Hah, bukan hal besar kok. Katanya orang yang bernama Larry juga memiliki kemampuan yang cukup hebat. Luofeng menyala berkata. Ternyata kamu adalah jagoan musik. Benar-benar mengagumkan. Bagaimanapun juga, Panggilan ini terdengar begitu bodoh. Sang pelayan berkata. Apa yang dikatakan ada benarnya. Bagaimana kalau panggilannya diganti menjadi dewa musik? Tidak bisa. Tidak bisa. Bagaimana kalau diganti menjadi jagoan piano? Pembicaraan bodoh macam apa ini? Ucap seseorang di sini yang hadir. Sudah lama tidak bertemu. Pahaman dong. Kamu? Kamu adalah Britney? Ya ampun. Kamu sudah kembali. Ya, sudah 10 tahun tidak bertemu. Wendy ada di mana? Nona ada di lantai atas. Aku akan memberitahu Nona. Nona pasti akan merasa sangat senang. Tuan Bu berkata. Oh, kenapa aku tidak tahu kalau Wendy mengenal perempuan Tombe seperti kamu? Dan tiba-tiba bersiap untuk menandang ya. Dan tepat di hadapan mukanya. Ditahat dia. Apa kau memiliki pendapat? Hei gendut. Sangat cepat. Kuma masih lupa yang memperhatikan gerakan tersebut. Apakah kamu juga ingin mengutarakan pendapatmu? Hei, muka pucat. Aku? Oh, aku tidak punya pendapat. Ucap lu Wofeng memalinkan mukanya. Tak bersenang lama, saya melihatkan Wendy yang turun di sini. Ah, Britney. Lama tidak berjumpa. Aku tidak menyangka kalau hari ini kamu juga akan datang. Ah, Nona. Sudah 10 tahun tidak bertemu. Ya, betul. Kamu adalah teman baikku sewaktu masih SD. Tapi, kamu tiba-tiba pindah ke luar negeri. Membuatku merasa sedih. Kamu terlihat banyak berubah. Saat kecil kamu terlihat lebih feminim. Saat di luar negeri aku belajar tinju. Kali ini kebetulan, aku kembali dan mendengar kalau kamu merayakan ulang tahunmu. Maka dari itu aku datang untuk menemuimu. Aku juga mendengar tentang masalah penculikanmu itu. Hari ini, biarkan aku akan menjadi pengawal pribadimu. Wah, baguslah. Aku merasa sangat senang. Awalnya papa tidak mengizinkanku untuk keluar. Sekarang ada kamu. Aku bisa jalan-jalan keluar dengan tenang. Baiklah, aku akan menemanimu. Kemudian Wendy berkata, Wofeng, kami akan jalan-jalan keluar. Ayo ikut dengan kami. Wendy, motorku hanya bisa membawa kamu saja. Begitu ya. Wofeng kemudian berkata, Tidak apa-apa. Aku bisa pergi sendiri. Kakak bodoh, apakah kamu punya mobil? Hah? Kamu mau manggilku kakak bodoh? Apakah kamu tidak ingin menemani Wendy jalan-jalan? Iya, tentu saja ingin. Kalau begitu, ayo berangkat. Silah memperlihatkan Wendy dan juga temannya tadi, si Britney menaiki motoris ya. Digas kenceng. Ah, ngaber betul. Kemudian di sisi lain, Tuan Bu menaiki mobil bersama si Wofeng. Cepat kakak bodoh, cepat ikuti mereka. Sial, kenapa aku harus menjadi sopirmu? Kalau begitu, bagaimana kalau aku pergi sendiri dan meninggalkanmu? Hah? Waktu terus berlalu. Hingga Sean pun kembali berpindah memperlihatkan tempatnya di pusat perbelanjaan yang ramai. Cukup ramai suasana kala itu. Terlihat beberapa orang berbincang-bincang. Eh, eh, perempuan itu telah sangat keren. Aku suka perempuan yang berdari besar yang ada di sebelahnya. Cih, perempuan jelek kakak ganteng yang ada di belakang baru merupakan tipaku. Tipemu sangat mudah ditebak. Lagi-lagi gendur di belakang itu terlihat kaya. Wendy, memang merupakan seorang putri. Sejak kecil kamu selalu menarik perhatian banyak orang ya. Ucap Britney, ah, tidak disangka sekarang kamu begitu pintar muci orang. Ucap Wendy, ayo kita pergi jalan-jalan ke sana. Ya, oke. Lu Feng mengerti dari belakang. Ia bergumam di sini. Ah, jalan-jalan ya. Pekerjaan yang tidak mudah. Tuan Baw di belakang berkata, Kalian begitu santai ya. Hanya aku yang merasa tidak nyaman. Atas deserah apa mereka menyuruh Tuan Muda seperti aku membawa barang-barang ini. Langsung saja, Lu Feng pun menggandeng. Merangkul si Tuan Baw yang sempat berkata, Kakak bodoh. Kau tidak mengerti? Kau ingin mengejar Wendy? Begini malah lebih baik dibandingkan memberikan piano. Wah, benarkah? Ya, tentu saja. Coba kamu pikir, sejak kecil Wendy adalah putri dari keluarga konglomerat. Apakah dia tidak punya piano? Karena itu, Tuan Zheng pasti terlalu sibuk menghasilkan uang dan tidak punya waktu untuk menemani Wendy. Sejak kecil, Wendy tidak pernah merasakan perhatian dan kasih sayang dari laki-laki. Sekarang kamu, Kakak bodoh, membantu dia membawa barang belanjaannya. Menurutmu apakah dia tidak akan terharu dan menitikkan air mata? Wah, benarkah? Tuan Baw mulai terasuki pikirannya dengan perkataan si Lu Feng. Tentu saja itu benar, ucap Lu Feng. Tiba-tiba, Wendy dan juga Britney berhenti di sini. Wendy, ada apa? Tanya Britney. Tidak apa-apa, aku agak sedikit lapar. Kita bisa pergi makan bistik. Wah, baiklah, aku juga lapar. Sin pun berpindah membuatkan di sebuah restoran kali ini. Cukup ramai suasana kala itu. Wendy, Britney, Tuan Baw dan juga Lu Feng makan bersama. Wendy berkata, Sudah lama tidak bermain dengan begitu senang hari ini. Perasaanku rasanya seperti es krim, sangat manis. Britney berkata, Mana mungkin es krim rasanya lebih manis dari Wendy? Menyebalkan kamu meledekku lagi. Aku mulai ragu, jangan-jangan sejak kamu di luar negeri, kamu jadi menyukai perempuan ya. Kalau begitu, apakah kamu menyukai aku? Aku jauh lebih bisa diandalkan daripada lagi-lagi tidak berguna yang ada di sekitarmu ini. Eh, kamu bilang aku tidak. Eh, kakak bodoh. Kemudian ditahan oleh Lu Feng ya. Lu Feng membisikkan kepada si Tuan Baw ini. Kakak bodoh, jangan marah. Si perempuan Tompe itu sengaja membanding-bandingkan kita. Tidak masalah, tapi jangan sampai kakak mengaku kalah. Sekarang, adalah saat yang penting. Kamu harus menunjukkan dirimu baik-baik. Misalnya, dengan mentraktir mereka. Tuan Baw berkata, mentraktir? Kamu meremehkan ku ya? Nama keluarga aku adalah Baw. Tentu saja aku bisa membayarnya. Kalau Wendy menyukai restoran bistik ini, aku akan membeli restoran ini untukmu. Wah, hebat. Terima kasih atas kebaikan kakak Baw, tapi aku tidak begitu sering makan bistik. Ini adalah pertama kalinya Wendy menggubri seku hari ini. Saat membuatku terhadu. Ngucap si Tuan Baw itu. Lu Feng berkata, siapa yang tidak bisa mencari muka seperti itu? Simpelat kan? Terlihat, ada seorang pelayan di sini yang telah mencurigakan ya, guys ya. Ia mengambil wisau itu. Bersiap di sana. Dan terlihat, Britney pun sadarkan hal itu. Ya! Slash! Tertancap di atas. Oh Tuan, mohon maaf saya menjatuhkan alat makan Anda. Ah, benar-benar deh. Kamu hanya memberikanku satu garpu. Bagaimana aku bisa makan? Benar-benar mohon maaf. Simpelat kan Lu Feng di sini. Ia terlihat, ya memainkan bistik itu ya, guys ya. Kamu yang melakukannya? Kamu tidak hanya tahu, aku akan beruntangan bahkan menghentikan seranganku. Ucap si Britney. Lu Feng berkata, jangan terlalu gugup. Kalau kamu gugup, kamu akan membuat sebuah kesalahan. Itu adalah nyawa orang yang tidak berdosa. Kamu? Britney dapat terkejut. Siapa sebenarnya kamu itu? Kemudian senang melihatkan, Lu Feng meletakkan bisau itu. Aku? Aku hanyalah teman sekolah Wendy. Kenapa? Apakah membuatmu kaget? Kamu bukanlah murid biasa. Britney, apakah kamu sedang menanyakan identitasnya? Dia sangat hebat. Dialah yang menolongku sewaktu aku diculik. Ucap Wendy. Hal itu mengejutkan si Britney. Benarkah? Begitu hebat. Benar-benar terima kasih. Lu Feng berkata, aku hanya mengatakan faktanya. Hari ini selain menjadi teman sekolahnya, aku juga merupakan pengawal pribadi Wendy. Wah, sangat hebat. Dua orang jagoan menjadi pengawalku. Ucap Wendy begitu senang. Sin pun berpindah membuatkan tempatnya di sebuah taman bermain. Ya, mereka menaiki bahannya itu. Wah, hingga Sin melihatkan suasana sore harinya. Sangat senang. Sejak awal, aku tidak pernah bermain dengan begitu senang. Ucap Wendy di sini. Terlalu seru, aku hampir saja tidak kuat. Yang paling penting, senang ya kamu Wen. Ayo, kita ke toilet. Baik-baik-baik. Sin pun berpindah membuatkan di sebuah WC kali ini, WC perempuan. Terlihat, beberapa wanita juga di sana. Ada sebuah pesan di sini. Kamu hampir membongkar identitasmu. Ini adalah kesalahan yang paling besar. Mohon maaf, aku kira ada pembunuh lain yang berniat untuk merebut pekerjaan ini. Pekerjaan ini sebenarnya, memang sangat menggihurkan. Ada banyak pembunuh yang sudah merencanakan taktiknya. Kamu harus segera menyelesaikan tugas ini. Tidak boleh memberikan kesempatan bagi orang lain. Kalian tidak bilang, kalau di sisi target ada pengawal yang begitu hebat, aku tidak bisa memperkirakan kemampuannya yang sesungguhnya. Hal ini merusak rencanaku. Aku sudah mengatur orang untuk membantumu. Hari ini kamu harus membunuh targetnya. Kalau sampai kamu membuat kesalahan, kamu tidak akan mendapat bagianmu. Tidak boleh gagal. Ditutup, kemudian dilempar ke tempat sampah. Macam itu. Nampak cukup panik juga terlihat. Si Britney di sini. Oh, amas tuh. Eh, cepat panggil polisi. Kenapa kau di toilet wanita? Kau ingin main tip ya? Mereka nampak terkejut wanita-wanita itu melihat si Yu Feng di sini. Eh, Liu Feng ya guys ya. Aku adalah pengal pribadi tentu saja. Aku akan mengikutinya kemana pun dia pergi. Kamu tidak punya malu ya hidung belang. Di dalam toilet ada. Aku juga cukup. Ucap si ini ya guys ya. Teman si Wendy, si Britney. Ini mencurigakan juga Britney ini ya. Jangan-jangan dia sudah mengetahui jati diriku. Dia sudah mempercayai ku sehingga dia mengikuti kami ke dalam toilet. Atau dia hanyalah hidung belang yang mencari kesempatan untuk masuk ke dalam toilet. Benar-benar susah ditebak. Sin pun berpindah melihatkan suasana suri harinya. Wendy naik motor bersama Britney. Britney, aku tidak akan melupakan hari ini selamanya. Britney terlihat terdiam. Ada keringat mengusur di wajahnya kala itu. Nona, Nona sudah kembali. Apakah Nona bermain dengan senang? Tanya pelayan. Paman dong, hari ini aku benar-benar bermain dengan senang. Ucap Wendy. Asalkan Nona senang, Paman dong juga merasa senang. Tuhan juga akan segera kembali. Sekarang sedang mempersiapkan kue besar untuk Nona. Benarkah? Britney? Luofeng, aku ganti bujir dulu ya. Ucap Wendy. Luofeng berkata. Sangat disayangkan. Benar-benar sangat disayangkan. Apa yang disayangkan? Tanya. Si Britney yang nampak tergejut. Ya. Seorang gadis muda yang begitu cantik. Tapi dia malah menjadi target dari begitu banyak orang. Yang tidak berperasaan dan menjadi korban. Padahal dia bisa menjalani hari-harinya dengan begitu bahagia. Bukankah seperti itu? Kamu lihat. Senyumannya begitu polos dan tidak berdosa. Seperti seorang malaikat. Tapi hari ini. Malah ada orang yang tidak berperasaan dan berniat untuk menghancurkan senyuman itu lagi. Dan lagi. Orang itu adalah teman baiknya sendiri. Karena itu. Ini benar-benar sangat disayangkan. Luofeng berkata dengan tata pentajamnya. Jangan berpera-pera lagi. Tak ada gunanya. Kamu tahu kemampuanku. Britney telah terkejut. Panik dia ya. Keringat mengucur diri wajahnya. Apakah sekarang kamu akan mengalangiku? Apakah kamu mau mencobanya? Terlihat merogos sesuatu si Britney itu. Langsung saja. Luofeng pun merangkulnya. Jangan panik. Akunya bercanda. Aku katakan faktanya sebelumnya. Aku juga pernah menjadi pembunuh. Kalau kamu menyerah. Sekarang juga tidak akan memalukan kok. Hei. Bos yang memberikanku 200 juta. Untuk menjadi pengawal pribadi Wendy. Berapa banyak uang yang ditawarkan bosmu itu? Apa yang sedang kamu bicarakan? Kamu gila ya? Kamu sembarangan mematakan hal-hal semacam ini. Luofeng berkata. Aku hanya ingin mengatakan. Kalau bosmu memberikan bayaran yang lebih tinggi. Aku akan berpindah pihak. Setelah menyelesaikan tugasnya. Kita akan membagi embalannya. Bukankah ini adalah penawaran yang bagus? Aku ambil 70%. Kamu 30%. Bagaimanapun juga aku harus berpura-pura gagal. Melaksanakan tugasku. Pekerjaanku lebih banyak darimu. Benar tidak? Ya, dasar gila. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu omongkan. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Gila. Aduh, jangan pergi dong. Harganya masih bisa didiskusikan kok. Karena kita tidak mencapai kata sepakat. Kalau begitu, aku akan terus menjadi pengawal pribadi Wendy. Kalau kamu berani bertindak di hadapanku, jangan silahkan aku kalau aku mengalangimu. Ucap si Luofeng sembari mengorek-orek hidungnya, cowok. Ya ampun. Itu adalah suara Wendy. Masih ada pembunuh lain? Jangan-jangan mereka sudah datang duluan. Langsung saja melompat ya. Dan naik meloncat menuju ke kamar si Wendy. Bergerak cepat. Namun Luofeng dengan santai melompat dengan sekali engkapan. Ya, gitu ya. Menggerakkan tubuh dengan mudah. Kemampuan melompat yang begitu hebat. Britney nampak terkejut. Mendarat seketika Luofeng. Wendy, ada apa? Wendy, ada apa? Mereka terkejut. Aduh, kamu ini bikin aku jatuh saja. Terlihat ya, yang menggendong kucingnya di sini. Hei, pakaiannya kenapa begitu? Aku masih perlu mengganti baju. Seketika Luofeng dan juga Britney pun terkejut memisan mereka. Kenapa kalian berdua bisa di balkon? Nampak terkejut Wendy di sini, cowok. Melapor kepada ketua, aku bebek saja. Baik apanya? Dasar hidung blank. Ucap si Britney di sini. Kamu masih tidak segera turun? Dasar tukang ngintip. Ada juga aku. Sudah cukup kok? Kalian berdua segera keluar? Teraksi Wendy di sana. Sin pun berpindah memperlihatkan. Luofeng dan juga si Britney di ruang tunggu. Mereka ya terlihat bersantai sebentar. Menghirup minuman yang hangat itu si Luofeng ya. Kamu terlalu agresif. Ucap Luofeng. Bukankah kamu juga sama? Ucap. Si Britney di sini menggeritkan giginya. Halo, Paman dong. Tuan Siu, Anda juga datang? Ya ampun Tuan Siu. Betul, Paman dong. Untuk acara ulang Tuan Wendy kali ini. Bahkan Paman Zheng juga tidak tahu kalau aku akan datang. Demi memberikan kejutan untuk Wendy. Dia benar-benar merupakan tuan muda dari perusahaan Siu. Anak konglomerat yang hebat. Panggeran Siu. Dia baru berburu 20 tahun. Dengar-dengar dia sudah masuk dalam 20 besar konglomerat terkaya dunia. Jangan-jangan, dia juga menyukai Wendy Zheng. Sangat tampan. Sangat membuat iri. Para tamu sekalian. Malam ini, aku ingin memberikan pesta ulang tahun yang tidak terlupakan untuk Wendy. Aku sudah memesan Hotel Bintang 5 untuk kalian bersenang-senang. Akan ada orang khusus yang menjemput kalian di sini. Selain Wendy, para tamu yang lain silahkan pergi meninggalkan tempat ini. Dan oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu untuk episode kita kali ini ya guys ya. Yuh, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channelnya StoryBuy. Yuh, kasihin rame kan biar Mimin makin semangat untuk produksi dan juga membuat konten-konten untuk menghibur kalian semuanya. Yang pengen ikutan Traktur Kopi Mimin, kalian bisa melalui link yang ada di deskripsi ya guys ya. Oke, terima kasih supportnya untuk kalian semua yang masih setiap men-support kita sampai di detik ini. Dan tintinya men-ucapin terima kasih karena berkat support dan juga dukungan kalian. Kita bisa terus untuk memberikan dan memproduksi konten-konten seru untuk kalian semuanya. Terima kasih semuanya, sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. See you in the next video and bye-bye. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!